Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pagi ini kita akan belajar tematik Kelas 4 SD, tema 5 Pahlawanku, tema 3, pembelajaran 5 Baik, buka buku-buku penaknya Halaman 132 Mari kita berdoa Rabbi Zidni Ilman Warjukani pahman Wa alhikani bisolihin Kita di tema ini matematikanya masih belajar tentang garis Garis yang sejajar dan garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Baik Kita sudah belajar pengertian garis sejajar Dan garis berpotongan Garis sejajar itu adalah garis yang tidak pernah ketemu dengan garis yang lainnya Sampai sepanjang garis pun Mau sepanjang apa tetap tidak akan ketemu Kalau garis berpotongan adalah dua garis yang bertemu dalam satu titik potong Nantinya akan menghasilkan selubuk Kita sudah belajar Baik Selanjutnya kita dapat melihat garis berpotongan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah disini Bapak bawa contoh yaitu jembatan Jembatan di atas sungai Ini kalau di perbesar Ini ada titik potong Garis berpotongan Ini adalah garis berpotongan Oh jadi pelajaran garis berpotongan itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita Kita bisa lihat di jembatan Kenapa Pak konstruksi bangunan jembatan ini seperti ini Supaya kuat Supaya jembatannya kuat Tidak robo Selanjutnya Garis sejajar juga bisa kita lihat pada jembatan berikut Ini namanya jembatan San Francisco di Amerika Nah ini garisnya sejajar Ke atas saja vertikal garisnya ya Garisnya vertikal semua Ini tidak berpotongan nih Lihat ya Tidak berpotongan Satu sama lainnya ini sejajar Ini garis Jadi garis sejajar itu bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari Contohnya di jembatan ini Baik selanjutnya Coba lihat di buku halaman 132 Kita ada Kita ada tugas nih Tuliskan semua garis Yang berpotongan dengan garis AB Pada gambar berikut Baik kita akan pakai spidol Nah garis berpotongan dengan AB Garis AB yang mana Oke kita kasih Mana kuning Ini adalah garis AB Ini adalah garis AB Garis AB yang mana ini AB Ini adalah garis AB Yang berpotongan dengan garis AB apa aja Nah kita lihat Yang berpotongan dengan garis AB Ada garis Ya Ada garis EF Nah garis ini berpotongan disini ya EF Kurang jelas warnanya Kita ganti warnanya Ya garis EF Ini berpotongan dengan garis A Habis itu garis apa Garis GH Berpotongan dengan AB Satu lagi Garis IJ Yang berpotongan dengan garis AB Nah jadi ada berapa garis Yang berpotongan dengan garis AB Ada tiga garis Garis EF Garis GH Dan garis IJ Baik selanjutnya Kamu lanjutkan pelajarannya Tugasnya di halaman 130 Sampai disini Pelajaran kali ini Kita tutup dengan membaca doa bersama Doa setelah belajar dimulai Allahummanfakna Bima'alamtana Wa'alamna Allah Dianfauna Wajidna ilma Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Everybody Hands up Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh